Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang hipertensi atau yang disebut juga penyakit darah tinggi. Dikatakan hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah sistolik di atas sama dengan 140 mm eraksa ataupun diastolik di atas 90. Untuk tekanan darah yang normal itu adalah untuk tekanan darah sistoliknya dibawah sama dengan 120 mm eraksa dan untuk tekanan diastoliknya itu dibawah sama dengan 80 mm eraksa. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang disebut juga dengan silent killer ataupun pembunuh diam-diam. Kenapa? Untuk gejala dari hipertensi sendiri sering sekali tidak dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Kadang-kadang bisa kita temui gejalanya seperti pusing, sakit kepala, nyeri pada tengkuk, dada berdebar, sakit di dada, dan pandangan kabur. Dan yang paling kita takutin dari hipertensi ini adalah komplikasinya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti sakit jantung, sakit struk, gangguan dari pembuluh darah tepi, gangguan saraf, ataupun gangguan otak serta dapat menyebabkan gangguan pada mata ataupun retina. Untuk di Indonesia sendiri, angka hipertensi cukup tinggi. Hampir sepertiga dari orang dewasa menderita hipertensi dan sering sekali tidak diketahui dan tidak disadari bahwa mereka mempunyai tekanan darah tinggi. Apa sih penyebabnya hipertensi itu sendiri? Penyebab hipertensi sendiri ada dua faktor resiko yang bisa kita temui. Pertama, faktor resiko yang tidak dapat kita ubah yaitu seperti umur, jenis kelamin, ataupun genetik ataupun faktor keturunan. Dan faktor resiko yang dapat kita ubah yaitu berhubungan dengan pola hidup. Nah, jadi bagaimana cara kita mencegah hipertensi itu sendiri? Yang pertama, penuhi gizi sehimbang. Kurangi makanan yang terlalu manis, terlalu asin, ataupun makanan yang berlemak. Yang kedua, pertahankan berat badan dan lingkar pinggang. Jadi untuk peria sendiri, lingkar pinggang yang kita harapkan di bawah sama dengan 90 cm. Dan untuk wanita, di bawah sama dengan 80 cm. Kemudian, stop rokok, batasi konsumsi dari alkohol, olahraga yang teratur, dan jangan lupa untuk konsumsi obat-obatan hipertensi secara teratur. Selain itu, harus tetap melakukan pengukuran tekanan darah yang rutin dan berkala. Karena sering sekali, hipertensi itu tanpa ada gejala. Bila ditemukan tekanan darah tinggi, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat untuk mendapati pengobatan yang lebih lanjut. Terima kasih.